selamat menikmati 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 jadi seperti itu orang Jawa mengatakan bercik ke titik Allah itu bu nah ibu-ibu tadi kan sudah Rasulullah menyampaikan rata-rata umat umat umur umat Rasulullah antara 40 sampai 70 berarti kita diberikan rata-rata umat umat Rasulullah antara 60 sampai 70 jadi kalau sudah kita sudah sudah merasa ini umur ini ini dibatasi oleh Rasulullah berarti kita harus ber berpacu untuk akhir ibu-ibu yang diolakan jadi jangan menyianyakan waktu kata ibn Qoyim al-Zawzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawa'id halaman 33 kalau orang menyianyakan waktu itu lebih dasar daripada kematian kalau kematian kita putus dengan dunia dan isinya tapi kalau kita menyianyakan waktu kita memutuskan diri dengan Allah dan akhirat itu makanya kenapa sampai ada ungkapan waktu itu adalah berdang kalau kita sia-siakan waktu kita akan di berdang di tetap seperti berdang itu sendiri jangan menyianyakan waktu Alhamdulillah ibu-ibu Masya Allah walaupun hujan Masya Allah ibu semangat untuk datang di majlis ilmu karena Rasulullah memberikan semangat kepada umatnya kalau Rasulullah salallahu alaihi wasallam masalah ketarikan yang kami subihi ilman sahalat lahum tarikan ilan jannah Allah muslim barang siapa berjalan menuju majlis-majlis ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Alhamdulillah ibu dari rumah walaupun tantangannya banyak tapi ibu masih dimudahkan oleh Allah untuk menuju masjid keripik dan kita melakukan majlis ilmu mengkaji ayat Allah dan sunnah Rasulullah baikkan itu ibu-ibu Rasulullah memberikan penegasan makanan kala Rasulullah salallahu alaihi wasallam makanan dunia hamahu farakadahu alaihi amrah barang siapa yang semangatnya motivasinya niatnya dunia ini Farakallahu alaihi amrah Allah akan celai berikan itu banyak dunia kalau niatnya dunia Allah celai berikan artinya apa barakah dicapit oleh Allah subhanahu bahkan kata Allah wa ja'alla fakirahu bayna aynayhi Allah miskinkan jiwanya nah kalau sudah dimiskinkan jiwanya apa yang terjadi ibu kurang terus gak pernah merasa cukup dan ada kona kurang terus sehingga kadang-kadang dunia yang jatuhkan kepada dia hanya sebatas apa ini tetapkan oleh Allah sebaliknya kata Rasulullah wa mangkanatil akhirat niatam siapa yang niatnya untuk Allah akhirat jama'allahu allahu amrahu Allah akan kumpulkan semuanya artinya dimudahkan diberikan barakah hidupnya jadi dikasih sedikit Alhamdulillah dikasih banyak Alhamdulillah dikasih kesenangan Alhamdulillah dikasih sehingga disenangi tercetak Alhamdulillah ala kulihal ya kan karena semua jatanya dari jadi nikmat hidup sehingga kadang-kadang tombolnya Mary Mary ini ini punggih uribe pas-pasat tapi kok enak kok beda karena aku ada kabel magro-magram mobilnya bapak iya kan wakil sampai kasuri ngam dame remote kepingin anget si titik kepingin adem si titik serbar imun tapi gak bisa turun gak bisa turun tata ya itu sudah nyipat tapi gak bisa turun kenapa saya dipikirnya dunyop nah ini yang dimayakan oleh kan itu Rasulullah mengingatkan Allah kayakan hati sehingga akhirnya dikasih sedikit Alhamdulillah dikasih banyak Alhamdulillah tetap bersyukur Allah tambah nikmat ini dan dunia yang datang pada dia dalam keadaan binat tunduk artinya bu ya mbak ibu kedudunya ini yang dimuliakan Allah nah pertanyaannya kapan Rasulullah s.a.w. akan memberi syafaat kepada kita umat Rasulullah mengabarkan itu pada saat kita berada di padang masyar dan pada saat kita melewati jembatan silam disitulah Rasulullah akan memberikan syafaat Allah ingatkan dalam ayat kursi mandal lagi yaslaw indamu indal indi jadi syafaat itu harus atas izin Allah s.w.t Allah berkhidmat dan tidak ada seorang pun dari memerenggan mendatangi berakan dari kata Allah masuk nondre dulu ingat masuk nondre dan nondre ini tengah tenggerongkan nipu bantakare batu karim manusia semakin banyak batu masuk semakin banyak manusia semakin membar nondre nipu bantakare batu ring so batu so batu tetek tapi batu dan manusia hal itu bagi Rambu bagi Allah adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa yang taat oleh Allah dan Rasulnya dan Allah membiarkan orang-orang yang dolin di dalam meraka dalam keadaan berlutut tunduk ibu-ibu yang dimuliakan nah ketika Aisyah istri Rasulullah bertanya ya Rasulullah dimana manusia ketika saat sebagaimana Allah berfirman Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian langit diganti dengan langit yang lain dimana ya Rasulullah keberadaan manusia itu pada saat itu kan pertama hancur namanya yaubir kiamat setelah hancur lembur seluruh Allah ganti bumi dengan bumi yang lain langit dengan lain yang lain nah istri Rasulullah tanya ya Rasulullah ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain mengganti langit dengan langit yang lain dimana posisi umat Rasulullah pada saat itu Rasulullah memberikan jawaban yaitu di atas sirat jembatan sirat ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain langit dengan yang lain makanya surga itu luahnya sebesar bumi dan langit jadi bahkan dalam hadis yang muslim berengkat di atas titian jahannat artinya di atas neraka jahannat itulah yang disebut dengan jembatan sirat nah ibu ibu apa sih jembatan sirat itu Rasulullah mengabarkan jembatan sirat itu terdentang di atas neraka jahannat di atasnya lebih tajam dari pecah lebih halus dari rambut kita licin dan mudah menggelincirkan sirat adalah jalan yang gelap serta membakar gelap tapi membakar karena dia berada di atas neraka jahannat pada kedua tepinya bergantungan besi-besi pengair dari neraka dan duri-duri pengair yang terbentang lebar dan itu bisa mencapai-capai daging-daging manusia ini yang digabarkan oleh Rasulullah dan beberapa hadis hadis yang sah nah ibu ibu bagaimana jahsatnya ujian sirat Rasulullah mengabarkan melewati sirat termasuk ujian yang paling berbahaya atau bahkan yang paling berbahaya pada hari kiamat sebab di dalamnya terdapat berbagai hal yang menakutkan mencemaskan mengkhawatirkan dan mengguncangkan akal maupun jiwa makhluk-makhluk Allah itu jembatan sirat nah ibu itu yang dimoyakan Allah ada Rasulullah mengabarkan ada empat perkara yang menunjukkan tentang kondisi ketika kita berada di jembatan sirat yang pertama kata Rasulullah saat itu setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri jadi ketika kita berada di jembatan sirat gak ada bu mana suamiku mana anakku mana istriku semuanya nafsa nafsi mikirkan dirinya sendiri itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah nanti ketika kita berada di jembatan sirat yang kedua ketakutan para malaikat akan kedahsatan dasarnya jembatan sirat padahal malaikat itu makhluk yang tidak dihisap tapi malaikat takut jadi malaikat saja takut dan ini jadi kita bisa bisa gambarkan bisa merenung-renungkan dasarnya jembatan sirat yang ketiga kata Rasulullah keberadaan Rasulullah disana untuk apa untuk memberikan syafaat syafaat ini pertolongan untuk umatnya ini makanya Alhamdulillah kita itu bersyukur jadi umatnya Rasulullah ya kan jadi insyaallah kita itu yang sangat kita harapkan dari syafaat dari Rasulullah s.a.w. makanya syarat supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah yang pertama tawhidnya harus dijaga ya kan tawhidnya jangan sampai bercampur dengan kesyirikan kemudian ibadah ibadahnya dijaga ibadahnya sesuai dengan sunnah sesuai dengan apa yang dijaga oleh Rasulullah s.a.w. supaya kita dapat syafaat syafaat yaitu syafaat yang aku dari Rasulullah s.a.w. kemudian yang ke syafaat Rasulullah mengatakan ketika umat Rasulullah berada di jembatan syarat tidak ada yang dapat berbicara kecuali Rasulullah s.a.w. malekat aja takut polisinya dan manusia ada aja yang bisa berbicara kecuali Rasulullah s.a.w. bapak bagaimana orang-orang kafir dan munafik ketika melewati ketian syarat di dalam kitab sahihah yang disebutkan bahwa orang-orang musrik dan ahlul kitab tidak akan melewati syarat Allah perintahkan dalam surah al-israh ayat 97 Allah perintahkan kepada mereka seret orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ahlul kitab yang tidak nasrani dan orang-orang musrik sehat mereka artinya apa dia berjalan bukan dengan kakinya tapi diseret dengan wajahnya campakkan ke dalam rakyat jahat kemudian selama-lamanya abad dalam surah al-bayinah ayatima Allah tegaskan jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu orang-orang yang ujikan nasrani dan orang-orang musrik akan dimasukkan ke dalam belakang jalan dan itu 10 tempat nah kalau sudah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musrik habis semuanya masuk neraka jalanan baru dibentangkan jembatan sirot baru dibentangkan jembatan sirot setelah orang-orang kafir dan orang-orang musrik dimasukkan ke dalam neraka jalanan semuanya nah ibu itu rasulah mengabarkan tentang keadaan umat rasulah ketika berada di atas jembatan sirot yang pertama diantara mereka ada yang melewatinya dengan cepat dan selamat dari titian itu melewati dengan cepat dan selamat kemudian kata rasulah ada umat rasulah mereka tercapit-capit mulai cakar-cakar sirot besi-besi penain dan duri-duri sampai terpotong-potong dagingnya namun dia selamat kenapa kau bisa selamat dan dapat shafaat dari rasulullah s.w.t itu pentingnya shafaat dapat shafaat dari rasulullah s.w.t kemudian yang ketiga kata rasulullah ada diantara mereka tertahan berarti tertahan itu kan berhenti ya mada lalu mengalami perbagai penderitaan yang hebat berupa cina dan api neraka jahat serta adab dan teror lainnya yang membuat jantungnya itu seperti terlepas kita jangan sampai seperti itu kemudian ibu-ibu yang keempat kata rasulullah diantara mereka ada yang dibinasakan oleh amalannya sendiri sehingga ia pun jatuh ke dalam neraka jahat apa bu dibinasakan oleh amalannya sendiri ini Allah kabarkan dalam surah surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 Allah berkhidmat kata-kata mau kakak mau beritahukan orang-orang yang paling rugi amalan-amalannya sementara dia menganggap dia sudah melakukan amal yang terbaik jadi bu nanti di omel akhir ada orang yang pede pede ini apa bu percaya diri jadi dia sudah melakukan amalan yang terbaik tapi ternyata dihadapan Allah amalannya itu seperti debu berterbangan hilang habis musprong dalam bahasa jarangnya musprong kenapa ini bisa terjadi ternyata dia melakukan amalan itu dicampur dengan kesyirikan jadi amal ibadahnya bercampur dengan syirik sehingga akhirnya dia ditegelamkan oleh dibinasakan oleh amalannya sendiri sia-sia Allah mengatakan sia-sia amalannya dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sementara dia mengakui seperti melakukan amalannya yang terbaik tapi ternyata sia-sia dia dibinasakan oleh amalannya sendiri sehingga akhirnya dia dijatuhkan jalan-jalan melakukan jalan contoh yang nomor empat tadi dia melakukan ibadah dicampur dengan kesyirikan jadi akhidannya dicampur dengan syirik ibadahnya dicampur dengan B nah bagaimana caranya supaya kita tidak seperti nomor empat ini Allah memberikan jalan ruang ibu bisa lihat dalam surah al-kahfi ayat 110 surah al-kahfi ayat 110 Allah berfirman berfirman Bahkan siapa yang mengharap Perjumpaan dengan Allah Nanti dia berakhir Allah berikan dua syarat Kerjakan amal soleh Tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya Kemudian yang kedua Syarat yang kedua Allah ingat-ingatkan Jangan sekali-kali Berbuat syirik Dalam peribadah kepada Allah Jangan sekali-kali berbuat syirik Dalam peribadah kepada Allah Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Siapa orang yang pertama Dan yang terakhir Menewati syarat Rasulullah mengabarkan Orang yang pertama kali Menewati syarat Ada umat Rasulullah SAW Di antara umat Rasulullah Yang pertama kali Orang-orang fakir miskin Di antara kaum muhajiri Orang-orang fakir miskin Tapi dia ikut bicara Dari Mekah ke Yasrib Yang sekarang jadi makinat Orang-orang fakir miskin Di antara kaum muhajiri Inilah yang pertama kali Nanti Melewat Pertama kali Melewati titian syarat Nah bahkan diwetkan dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda Yang terakhir Melewati syarat Adalah orang yang sesekali berjalan Sesekali tersungkur Dan sekali terseret-seret di atas Tapi Alhamdulillah Dapat sahabat dari Rasulullah SAW Akhirnya dia selamat Melewati Jebatan syarat Nah ibu-ibu yang dimoyakkan Nah bagaimana Bentuk jagungnya Umat Rasulullah Ketika melewati titian syarat Jadi ada yang dimasukkan Londri dulu Ada yang masuk Londri dulu Bagaimana Yang pertama Caranya Allah memasukkan ke Londri Kenterak Kajana Yang pertama Kata Rasulullah Al-Makardas Yaitu Diblembu Diblembunya berarti Tangannya di Ditali Kakinya di Diblembu Kemudian dijatuhkan Keterakadaan Kemudian yang kedua Kata Rasulullah Al-Mangkusu Dijungkirkan Berarti kepalanya Dibawah Itu kondisi Yang kedua Yang Dialami Umat Rasulullah Yang Cenak Modrik Yang ketiga Kata Rasulullah Al-Makbusu Dijorok Apa bahasa malam Dijongkrak 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 Dijorok Kemudian Ibu-ibu yang tidak mati Allah Nah Supaya kita Tidak seperti ini Bu Saratnya apa Dari Tauhidnya Harus murni Jangan tercampur Dengan sirik Ibadahnya Juga harus murni Jangan tercampur Dengan bed Ini Dampaknya itu Nanti disini Dampaknya itu Disini Makanya Semampang Ruh masih bersatu Dengan tubuh kita Nafas masih bersatu Dengan tubuh kita Jadi Jangan sekali-kali Kita meremehkan Tauhid Dan Sunnah Itu Paling penting Nah Ibu-ibu yang Murniakan Bagaimana Ujian di atas Jumlahan sirat Rasulullah mengabarkan Sesulit dan Seberat Apakah perjalanan Anda dalam Ligi Sirat Itu bergantung Sepertinya Pada amalan Anda Jadi Ibu Berat Dan ringannya Ketika kita Menjalani Titian sirat Itu tergantung Amal Solek Gitu Mengapa Ibu Sering Jawa Pra-opra Kan Baca Kan Sering Jawa Pra-opra Kono Alhamdulillah Kono 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 Alhamdulillah 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 Gopra Kono Baca Nikmah Ini loh Tujuannya Seperti ini Makanya Ibu nanti Begitu nanti Diyokin Akhut Alhamdulillah Bukan Ibu Ngoprak Ngoprak Alhamdulillah Ini loh Tujuannya Baca Nikmah Ngoprak Itu Seperti ini Karena Hidup kita Di dunia Dia mati Sementara Nggak langgar Kita Bakal mati Nah Nanti Ini Nanti Kita Mujudnya Itu Di sini Jadi Amal Amal Soleh Akan Menentukan Seberapa Cepat Anda Meliwatinya Karena Ia akan Menjadi Bahan Bakar Dan Kendaraan Anda Ketika Meliwatinya Ketika Amal Solehnya Itu Banyak Waktu Mati Dia Jadi Bahan Bakar Untuk Mempercepat Jalannya Melewati Titian Sya Amal Soleh Makanya Kenapa Ibu-ibu Yang dimoniakan Allah Para sahabat Rasulullah Itu Masya Allah Kalau sudah Masuk Wilayah Amal Soleh Agresif Sekalig Agresif Sekalig Lompat Lompat Apa Kalau Bahasa Jawab Kisih Kasal Gragas Gragas Jadi Jadi Di Imo-Imo Bu Amal Soleh Udu Gragas Sudah Amal Soleh Udu Gragas Maksiat Udu Kikir Kebalikannya Amal Soleh Udu Gragas Nek Nek Maksiat Kikir Jangan Sampai Jadi Bener-bener Dibet Dibet Diat 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 Jadi Seperti itu Ibu-ibu Terus Rasulullah Allah Allah akan mudahkan Jalan Menuju Surkanya Allah Subhan Alhamdulillah Ibu Mahasya Allah Udhan Udhan Dimudahkan Sama Allah Ini Kalau dari Hidayah Dari Allah Tidak Bisa Sementara Sementara Kadang-kadang Bu Udhan Udhan Jadi Cantangannya Coba hanya Banyak Tapi Alhamdulillah Ibu Allah Mudahkan Ini Tunjuannya Jihad Ata'lim Datang lagi Rasulullah Ya Rasulullah Ayul Amal Abdal Amal apa yang punya Nilai Fadal Itu utama Rasulullah Berikan Jawapan Imanun Billahi Warasulihi Wahajat Mabrura Iman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Haji Yang Mabrura Ibu Yang sudah Haji Ada yang belum Masih banyak yang belum Masih banyak yang belum Ya Kalau yang Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Ibu Jadi Masih ada Kesempatan Kan sebentar lagi Masuk bulan Alhamdulillah Nah Ini kesempatan Mas Ya kan Kalau ibu Datang Solat subuh Berjamaat di masjid Ya kan Solat subuh Datang Ini bulan Ramadhan Salat subuh Datang di masjid Habis itu Ikuti pekuliah Subuh Sampai terbit Matahari Tambah 5 menit Atau 10 menit Langsung Tunaikan Solat Sunat Isra Dua Dua Rokat Rasulullah Mengatakan Habarkan Insyaallah Nilai Pahalanya Seperti Haji dan Umroh Tamatin 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 Sempurna 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 Karena Duit Mesti Kandung Kalau presiden Kandung Bangun Jalan Tol Akhirnya Uang Islam Di Indonesia Bayar Tiga kali Empat Soalnya Orang duit Orang enak Duit 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 Tidak enak Mesti Bangun Jalan Tol Tanpa Pamitan Itu Tanpa Minta Ijin Akhir Saitis Yang tahun Ini Bu Tematis Tiga Kali Bipat Maka Saudi Menurunkan Saudi Menurunkan Ini Ada Ini Ada Obraak Berkagi Yaitu Adanya Rumah Makan Rakyat Atau Rumah Makan Rakyat Ibu Itu Yang Misalnya Obra Afrik Nah Ini Itu Jadi Relanya Tidak Di Raya Itu Tiap Hari Tidak Hanya Jum'at Banyak Yang Menurunkan Atau Nasi Makan Tidak Tidak Tiap Hari Rumah Makan Gras Sini Setiap Hari Setiap Hari Itu Memberi Makan 100 Sampai Sekarang 150 Tidak Tidak Memberikan Terutama Pada Fakir Miskin Pada Orang Orang Ini Benar Amal Soalan Ya Ini Tolong Berjumpa Nah Ibu Datang Lagi Soalan Sahabat Ya Rasulullah Amal Apa Amal Apa Yang Punya Tidak Tidak Utama Kebetulan Yang Tanya Ini Tawban Tawban Apa Rasulullah Jawabannya Rasulullah Wahid Tawban Istakimu Walantursu Istiqamah Jangan Kalian Menghitung Hitungnya Ketahu Sebaik Baik Amal Kalian Adalah Solat Walayuhabitu Alal Alal Mu'mini Apa Walayuhabitu Alal Udu' Illa Mu'min Dan Tidak Ada Yang Bisa Menjaga Udu' Kejuali Seorang Mu'min Ini Jawaban Rasulullah Kita Disuruh Isti Boma Makanya Kenapa Ketika Ada Sahabat Tanya Rasulullah Ayun Amal Ahabu Ilallah Amal Apa Yang Dicintai Oleh Allah Sedikit Tapi Istiqom Sedikit Tapi Istiqom Aceh Nah Ibu Ibu Ketika Rasulullah Bertemu Dengan Sahabatnya Abu Dada R. Wahai Abu Dada Mau Kamu Aku Tunjukkan Satu Aktivitas Amal Soleh Yang Bisa Menghapus Dosa Yang Bukisat Yang Bisa Mengangkat Derajat Di Sisi Allah Nilai Pahalanya Melampaui Ibarat Sholat Puasa Dan Shodakwah Apa Jawaban Abu Dada Barayal Rasulullah Tentu Wahayal Rasulullah Al-Islam Dan Tim Bagi Mendamaikan Sesama Muslim Yang Lagi Konflik Supaya Runcuk Kembali Jadi Rasulullah Ngasih Habar Satu Aktivitas Amal Soleh Yang Nilai Pahalanya Melampaui Ibarat Sholat Puasa Dan Shodakwah Yaitu Mendamaikan Sesama Muslim Yang Lagi Konflik Lagi Satu Nah Pahalanya Kata Rasulullah Melampaui Ibarat Sholat Puasa Dan Shodakwah Nah Rata-rata Bu Kalau Sudah Pahalanya Itu Gede Yang Amalkan Dengan Yang Tidak Amalkan Lebih Banyak Mana Yang Tidak Amalkan Yang Jadi Jurudana Dengan Yang Jadi Kompor Lebih Banyak Jadi Kompor Itulah Anusia Makanya Dari Jurus Isra Jurudana Mendamaikan Suami Istri Yang Lagi Konflik Nah Ini Tidak Malah Dati Kompor Wah 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 Bu Seneng Nek Nek Dulurin Cenai Ya Karena Setan Itu Seperti Itu Setan Itu Berupaya Untuk Menjadikan Suami Istri Itu Bercerai Itu Itu Penggawinannya Setan Berarti Kalau ada Orang Atau Tetangga Yang Kepingin Tetangganya Bercerai Berarti Itu Setan Bener Setan Wujud Menung Soh Itu Setan Kenapa Rasulullah Masih Apa Setan Itu Kadang Wujud Menung Soh Kadang Wujud Sin Ya Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu An Rasulullah Sallallahu Sallam Yeridun Nas Naf Thumma Yasmuluna Minha Di A'malihim Fa'awaluhum Kalab Hilbah Thumma Karatki Thumma Tahudril Faras Thumma Karakibi Firoh Li Thumma Kasadjar Ronjuli Thumma Kamas Manusia Menjatangi Neraka Kemudian Keluar Dari neraka Itu Dengan Amal Amal Orang Pertama Di antara Mereka Yang Melewatinya Seperti Secepat Kiman Kemudian Ada Yang Seperti Angin Kemudian Ada Yang Seperti Kencangnya Kuda Berlari Kemudian Seperti Orang Yang Mengendari Hewan Tunggangan Kemudian Seperti Seorang Berlari Kemudian Seperti Seorang Yang Berjalan Mudah-mudahan Jamaah Anikmah Melewati Melewati Jepat 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 Seperti Dan ini Semuanya Karena Amal Soleh Dibangun Ketika Masih hidup Jadi Tujuannya Tujuannya Hanya Mengoprak Ibu Sepoyok Niki Sepoyok Dan Seperti Kados Jepat 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 Ini Tujuannya Niku Ya Grunder Kepang Tenggit Terus Terang Tenggit Nambut Nambut Kepang 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 Ibu Biar Dimuliakan Allah Jadi Rasulullah S.W.T. Bersabda Para Rasulullah S.W.T. Hadir Nalu Juz'un Min Niatid Juz'in Min Jahannam Jadi Api Ini Hanya Satu Di atas Seratus Bagian Dari Api Jahannam Jadi Panas Jadi Api Di Dunia Itu Seperseratus Api Jahannam Panasnya Panasnya Di dunia dengan panasnya Akhirnya Akhirnya Itu Satu Badan Seratus Lebih Panas Seratus Kali Dari yang Ajaan Di dunia Bahkan Sampai Rasulullah Labari Bungi Ketika Abu Talib Paman Beliau Yang Meninggalkan Kadang Akhir Rasulullah Berdoa Yang Allah Lingankan Adab Itu Kata Rasulullah Ketika Jari-jari Kakinya Disentuhkan Di permukaan Api Neraka Itu Otaknya Sudah Mendidik Itu Adab Yang Paling Ringan Baru Disentuhkan Belum Masuk Sentuh Disentuhkan Itu Sudah Otaknya Mendidik Loh Keping Ngerau Keping Kepetemu Madu Nah Mengapa Kita Tidak Mampu Melewati Sirot Sesungguh Yang Perkuatan Kita Di Dunia Yang Menjadi Kendaraan Kita Di Atas Sirot Kali-kali Amal Soleh Itu Keberhasilan Melewati Tergantung Dengan Amal Soleh Bukan Karena Pangkat Kita Bukan Karena Harta Kita Bukan Karena Keturunan Kita Bukan Karena Bukan 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 Tapi Semuanya Amal Itu Pentingnya Ibu Biar Dimuliakan Allah Jadi Kalau Ada Orang Yang Lambat Ketika Merewati Sirot Otomatis Dia Akan Terbakar Oleh Silat Dan Api Belakar Jasad Yang Tercapit Terpotong Potong Sambaran Besi Besi Pencapit Yang Bergantungan Di kedua Tempi Jebatan Sirot Inilah Adab Yang Tersirot Bagi Orang Yang Sedikit Melakukan Amal Soleh Yang Sedikit Amal Soleh Medit Medit Amal Soleh Kalau Jamak Buat Geragas Geragas Tapi Positif Geragas Terjemah Geragas Bahasa Indonesian Agresif Agresif Kalau Sudah Masuk Nilayah Amal Soleh Soleh Apa Kalau Kita Medit Amal Soleh Ini Terbakar Silatan Api Neraka Bagi Orang Yang Lampat Ketika Berlewat Sirot Tercapit Terpotong Potong Sambaran Besi Besi Pencapit Besi Besi Pengait Yang Berada Di Kedua Tepi Jepatan Sirot Nah Ibu Yang Dimuliakan Mudah Mudahan Kita Diberikan Hidayah Oleh Allah Untuk Selantiasa Berlupa Lupa Berlupa Lupa Dan Berbuat Amal Kebajikan Makanya Allah Ingatkan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 Allah Berfirman Al-Bilai Nasyaitan Wajib Laisal Biru Hantuan Wujuh Hakum Dibala Masyid Dibala Madri Wala Lakin Al-Bir Kata Allah Bukanlah Yang dimaksud Al-Bir Amal Kebajikan Itu Dengan Menghadapkan Wajah Kalian Karat Timur Dan Barat Tapi yang dimaksud Al-Bir Amal Amal Kebajikan Itu Beriman Kepada Allah Beriman Pada Yaub Akhir Beriman Pada Para Merekatnya Kitab 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 Beriman Seperti Seperti Rukun Iman Yang Yang 6 Kemudian Setelah Itu Kata Allah Yang dimaksud Al-Bir Setelah Iman Ini Rukun Iman Ini Menghujab 6 Rukun Iman Menghujab Dalam Haji Kita Allah Perintahkan Wa Atal Mala Allah Hubbihi Berikan Harta Yang Kamu Cintai Damir Kurba Kepada Kerabat Wal Yatama Kepada Anak Yatin Wal Masakin Kepada Orang Miskin Wab Nasabir Kepada Ibn Sabir Yang Kehabisan Bekal Di Tengah Perjalanan Wasa Ini Pada Orang Yang Meminta Minta Kepada Hamba Sahari Mua Akau Masal Kemudian Dirikan Selamat Wata Zakat Tuna Zakat Wal Mufu Nabi Adik Ida Haru Dan Tepati Jani Apabila Berjalanan Karena 17 Kali Sehari Semalam Kita Berjalanan Di Hadapan Allah Iyaka Nak Butuh Wai Iyaka Nasta Hanya Kepada Allah Kami Beribadah Nasta'in Sabar Sabar Dalam Kesempitan Penderitaan Dan Perjuangan Sabar Dalam Kesempitan Penderitaan Dan Perjuangan Baru Allah Tutup Ayat Itu Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar Imannya Dan Mereka Itulah Orang Yang Benar Takwanya Itulah Yang Dipaparkan Oleh Allah Tentang Apa Itu Amal Kebajikan Atau Albir Mudah-mudahan Ibu Yang Dimuliakan Allah Kita Semuanya Diberikan Hidayah Sampai Kita Menghadap Allah Iaitu Saat Kita Menghadapi Syakratul Mudah-mudahan Kita Diberikan Keistikamah Yaitu Dengan Terus Mohon Kepada Allah Ya Mokad Ibar Kuluh Ya Allah Kau Yang Golak Barikan Hati Teguhkan Hati Ambab Kedalam Agama Saya Kira Gitu Ibu Monggo Kadang-kali Ada Pertanyaan Monggo Silahkan Apa Saja Walaupun Tidak Sesuai Dengan Konteks Berapa Bu Semua Keluarga Kita Ya Ibu Yang Ibu Bagaimana Kita Mendoakan Keluarga Kita Setiap Berdoa Jangan Lupa Di awal Dengan Salawat Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ala Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin Allah Magfir Bil Muslimina Wal Muslimat Wal Muqminina Wal Muqminat Al Ahyam Rabbil Ja'anna Muqimass Salatu Amin Turiyata Rabbana Wa Taqabbal Dua Rabbana Hablana Min Azwazina Wa Turiyatina Kurna Ta'ayun Waja'anna Al-Mut Hakina Imam Ya kan Itu Permohonan Kita Kemudian Kita Mendoakan Terutama Sekali Pada Anak-anak Kita Rabbil Habli Minas Salihi Rabbil Habli Minas Salihi Rabbil Ya kan Kita Mohonkan Kemudian Kita Jangan lupa Doa Sakujakan Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wajina Adab Nah Kalau Tadi Ibu Rabbana Hablana Ini Khusus Keluarga Kita Rabbana Hablana Min Azwazina Wa Turiyatina Kurna Ta'ayun Wajah Anad Mut Takina Imam Ya Allah Karunyakan Kepada Kami Istri Kemudian Anak Yang Menjadi Tambahkan Mata Hati Kami Ya kan Rabbana Ablana Min Aswazina Watt Riyatina Kurna Ta'ayun Wajah Anak Dan Jadi Kata Kami Imam Bagi Orang Orang Yang Berpatu Bagaimana Oh Itu Kalau Kita Untuk Semuanya Ya Muka Nibal Kulu Baksab Kulu Bana Alad Dini Jadi Itu Untuk Semua Keluarga Ya Berhatikan Semua Keluarga Teguhkan Hati Kami Semuanya Kedalam Agama Yang Lain Ada Pertanyaan Kita Akhirin Dengan Doa Kau 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kau